Intro Inilah penampakan area pemakaman warna-warni di desa Gedung Maling, kecamatan Soko, Kabupaten Bojokerto Makam dan pohon Kamboja dicat aneka warna oleh warga setempat Selain makam dan pohon Kamboja yang dicat aneka warna, ditembak makam juga bergabar mural Yang berisi pesan-pesan religi diantaranya pentingnya doa kepada ahli kubur Dan peringatan kepada manusia jika meninggal ke dia Sejak dicat warna-warni mengasih area makam yang dulunya sepi, kini banyak keluarga dan anak-anak mendatangi makam Untuk sekedar menyaksikan dan melihat makam yang unik ini Para pesiara juga merasa nyaman saat memanjatkan doa-doa kepada leluhur mereka Itu mendadak sih ide-nya itu sebenarnya Jadi ada salah satu yang bilang, oke besoknya udah langsung ada cat Ada yang ngasih cat, ada yang ngiap-ngiapin material, masalah bahan-bahan Jadi langsung gitu Dari warga sekitar ya? Dari warga RW09 Ya lebih indah lah Lebih indah? Ya, nyaman lah Mengerikan pun enggak? Enggak, biasa Ya itu ya agak ikulah, agak surem lah Sekarang? Sekarang ya lebih cerah lah, lebih padang, lebih indah Proses pengecatan dilakukan oleh seluruh remaja dan warga desa dengan sukarela Biasanya pengecatan dilakukan pada malam hari dengan beramai-ramai Sedangkan cat merupakan hasil swadaya dari masyarakat sekitar Maka yang terlihat suram dan sekarang lebih cerah Terima kasih